Hai hai ketemu lagi hari ini hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Buat teman-teman yang baru ini adalah bacaan harian, bacaan umum Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate Dan jika ingin melihat rangkumannya ada deskripsi di bawah Oke kita mulai dari kartu pertama Dari Twin Flame Oracle Have you forgotten? We handpicked the obstacle that would bring us back into oneness Oneness Kebersamaan Jadi ini kembali lagi, ini kartu Twin Flame Twin Flame adalah sesuatu yang spiritual Dan di dalam pembahasan spiritual kita paham bahwa sebelum lahir ke dunia Kita punya misinya sendiri Dan kita sudah memilih apa yang harus kita lakukan adalah untuk memberi obstacle Hambatan Kita menentukan, bukan memberi, mengambil pilihan hambatan apa Yang membuat kita berjuang, namanya juga hambatan Membuat kita berjuang tetapi justru itu mengarahkan kita untuk bertemu dengan jalan kita Karena ini bacaan umum mungkin dengan kekasih kita Dengan jalan hidup kita, dengan organisasi yang membuat kita bahagia dan lain sebagainya Oke Kita lanjut bacaan kedua Dengan kartu ini, kita mulai dari Lenormannya Tiga kartu Oke, kita sedang mengarah pada apa yang kita inginkan Tetapi membutuhkan perjuangan Namun demikian, ini sangat worth it kita lakukan perjuangan ini Karena pada akhirnya kita menjadi bagian dari tribe besarnya Kita akan masuk di dalam lingkungan yang membuat kita menjadi punya identitas Tidak hanya identitas personal tetapi juga identitas yang lebih besar Dimana untuk memasuki institusi, tanda petik tersebut, ya bisa keluarga juga Itu membutuhkan perjuangan yang besar Jadi memang harus ada yang dikorbankan In a positive way Oke, saya tambahkan past, present, future Masa lalu dengan Masa yang penuh dengan perjuangan tadi Gambar gunung di bawah Itu membuat kita belajar menjadi lebih Sabar, tempering sabar Sebenarnya lebih Apa ya, ahli Dalam mengatur situasi Lebih strategis Oke, lebih strategis itu kalimatnya Apa yang kita inginkan Itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah dari sejak dulu kita sudah sangat harapkan Impian kita Kedepannya mungkin tidak akan berubah Perubahannya akan terjadi perlahan-lahan Tetapi itu semua adalah menuju pada kestabilan Oke, jadi Kita mengharapkan sesuatu Kita mengharapkan sesuatu Dan kita menjalannya ke sana Perubahannya dilakukan Atau pencapaiannya Diperoleh dengan cara yang Tadi tidak Tidak instan Semuanya penuh dengan perjuangan Oke Kita lanjut dengan Oke, hari ini Ini saya sudah mengambil tiga kartu Dengan Ini semuanya jumping Ditambah advice card Detailnya adalah seperti ini Ya, ini dari Working Your Light Oracle Holy Trinity Nama spreadnya Kita lihat satu persatu Ini yang merepresentasikan pikiran kita Answer the call What is your soul calling you to do? Jadi kita pikirkan Karena ini apa yang ada di kepala kita Kita pikirkan Sebenarnya Kita disuruh ngapain Kita sedang memandang Keluar kita tuh sebenarnya Diarahkan mau kemana Represent the body Keepers of earth You are not alone Ya Ancient ancestors stand beside you Jadi Tubuh kita barangkali harus Mengalami berbagai Ya itu tadi tantangan Kelelahan Penat Kebosanan Burn out Apapun Tetapi Kita Kita harus tetap berada di Dunia ini Untuk menyelesaikan tugas kita Dan jangan takut Setiap kali kita merasa Down Sebenarnya Banyak sekali bantuan Bantuan dari spiritual Untuk menguatkan Kita terus Menjalani kehidupan Sesuai dengan Jalan yang sudah ditetapkan Untuk kita Represent the heart Adalah sisterhood Of the rose Beauty and devotion Princess Mystic teacher Sepertinya Kalau disini Kita melihat Ada Ada tugas Yang diberikan kepada kita Turun temurun Dan keahlian itu Seperti Privilegenya Satu tribe Ya mungkin Seberapapun kita berusaha Untuk keluar dari situ Katakanlah dari keluarga Yang selalu dokter 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 Kita gak kepengen Jadi dokter But somehow Kalau memang itu Arahnya kesana Kita juga akan Sampai menjadi Dokter Itu banyak kan Cerita seperti itu Tetapi anyway Sisterhood of the rose Sisternya disini Adalah Spirit Ya Spirit itu Selalu She Her Disini Oleh sebab itu Sorry Jadi yang tadi Turun temurunnya Itu tidak juga Harus dalam Apa ya Garis keluarga Sedarah Mungkin juga Ada hal lain Yang membuat kita Punya keterikatan Dengan Turun temurunnya Tersebut Ya Ini sih yang dilihat Kita ambil saja dulu Informasinya Tapi yang jelas Kita memang diarahkan Apa yang kita Inginkan Untuk menjadi Bagian dari Tribe tertentu Dari Sub Tribe itu suku Bahasa Indonesia Tetapi Adalah Dari kelompok Tertentu Tidak mudah Membutuhkan Satu Apa ya Satu Satu Kesabaran Dan Six of cups Itu sepertinya Tadi Lineage Itu Yang turun temurun Sudah ada dari dulu Bahkan sebelum Kita lahir Barangkali Somehow Somehow Itu tidak Itu tidak bisa Diubah Sebenarnya Kita akan Ke arah sana Seberapapun Kita berusaha Keluar dari Katakanlah Tadi misi Hidup kita itu Kita tetap akan Kembali ke sana Itu yang terlihat Di sini sih Oke 19 Maret Bulan ada di Aquarius Aquarius mengarah ke masa depan Gambar bintangnya Tadi Saturnus itu Sesuatu yang Sudah menjadi Heritage Turun temurun Jadi gambar pohonnya Tadi Yaitulah Memang Arahnya kita Seberapapun Kedepannya Itu Sepertinya kita Sudah punya Misi sendiri Ya Beberapa Bacaan ini Kembali Arahnya ke situ Lagi So Itu yang saya dapat Ambil Jika resonate Lepaskan Jika tidak Dan di sini Pada hari ini Bulan Sex style Dengan matahari So Ini sebenarnya kan Hubungan yang harmonis Kita seperti Paham gitu Paham Kalau Kita memang Harus Kesana Arahnya Kedepannya Kayak kita Melihat Satu hal Iya Ini kayaknya Tempat aku Kedepan Kesini Jadi Belum kejadian Tetapi Sepertinya Hatinya sudah tahu Manggil Kita akan menjadi hal itu Sudah ada buktinya Kamu dipanggil Diterima Pekerjaan Atau apa Enggak Cuman rasa aja Yaitu Yang dirasakan hari ini Jadi ada sesuatu yang terkait Dengan Masa lalu Ya Bahkan sebelum itu pun Jadi ada Ada kaitannya dengan Misi hidup tadi Oke Dan kalau kita lihat hari ini Saya ambil ini Karena ini bulan Ini train Dengan Festa Festa itu Ya itu tadi Kayak Kalau misalnya Kalau paling gampang ya Dukun beranak Itu ilmunya Orang tua Diturunkan Pada anak perempuannya Nanti dia punya anak perempuan Jadi dukun beranak lagi Misalnya seperti itu Dukun beranak In the positive way Membantu orang Melahirkan Dan Karena Perkembangan zaman Maka yang berikutnya Itu bukan jadi dukun beranak Karena dukun beranak itu kan Kira-kira Seratus tahun yang lalu Yang sekarang Akan menjadi Ginecologist Misalnya seperti itu Jadi ini sesuatu yang Kita Kita terus-menerus Mengabdikan diri Di satu area Hal seperti itu Ya Dan karena Selain dengan Festa Bulan juga Conjunction Dengan Palas Athena Sepertinya Somehow Kita akan Diarahkan ke situ Jadi yang saya baca Di chart Yang ini adalah Yang lebih Detail Oke Ini yang kita lihat Untuk hari ini Kita udah Tidak struggle lagi Kita udah Nggak Ngelawan lagi Tentang apa yang harus Harus kita Jalani Dulu kita Struggle Tapi sekarang Sudah tidak Kayak Come to awareness Gitu Oke Tapi tetap Ini adalah Satu hal yang baru Kita mungkin Masih meragukan Apakah akan Menjalani atau tidak Kalau disini Sarannya adalah Ten of Sword terbalik Artinya mungkin Memang kita masih Harus berproses Ini jadi kita Baru sampai titik Awareness But there's Nothing Yet We are Doing something Gitu loh Kita belum Melakukan sesuatu Dan Hari ini Kita hanya Berusaha Untuk Ya 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 menjalani Sehari-hari Gitu aja Strength kebalik Kalau strength Nggak kebalik Itu kan Kita kayak Mengupayakan Sampai Keringat Berpeluh Dan segala macam Tapi karena Tidak Kita Kayak Membiarkan Saja Ya Jadi ini sesuatu Yang sebenarnya Kita struggling Di hati itu Kita Masih ada Konfliknya Masih mikir-mikir Masih ada keraguan Tapi Udah lah Biarin aja Let it be lah Whatever will be Will be lah Gitu loh Sepertinya Oke Kita ambil Guiding light Situasinya hari ini Collaboration Colaboration Say yes To the exciting New opportunities And partnership That are on their way To you now Iya Ada informasi baru Dan ini Seperti membuka jalan Dan kayaknya Sebenarnya dalam hati Kayaknya kayak Deziabu gitu loh Saya pengen kesana Memang dari dulu Kok ada kesempatan datang Challenge Adalah reaching out Tapi kita Agak malu-malu Dan ragu-ragu Untuk mengatakan Dengan jelas Iya Jadi Sebenarnya Jauh di lubuk hati Yang paling dalam Mengatakan Yes This is Tapi Kayaknya Kok kita masih Ragu-ragu Solusinya adalah Vibrational match Jadi Balik lagi Kalau Vibrational match Itu kan sesuatu yang Vibe Di dalam diri kita Panggilan hati kita Apa Balik lagi Ke panggilan hati Yes You are sending out New signals That are bringing forward Positive new experience Jadi Kembali Kita merasakan Di dalam hati Collaboration Sama Vibrational match Itu yang Seperti menarik kita Ke jalan tersebut Advisenya adalah Conscious living Those healthy changes You have been Meaning To make Are imperative For you now Ini adalah Perubahan yang penting Ya Outcomenya Beacon of light You are a leader Teacher And mentor For many people Around you Tadi Kalau menurut saya Ini mengingatkan Aku pada Gambar ini Dia leader Leader dalam area Pekerjaan apapun Tapi dia memimpin Dan dia tidak pernah Bercita-cita Memimpin Area tersebut But somehow Dia berada disitu Karena dibutuhkan Ya You are the leader Di satu area Tidak pernah terpikirkan Sebelumnya Tapi itu adalah Jalanmu Oke Wanita Indra saya disini Semoga membantu Salam hati dan cahaya Sampai jumpa di video